DPR menilai peran strategis Bapenas dapat efektif, telah mencari dana segar non-APBN untuk pembiayaan program percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Temui usai rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Kepala Bapenas, Bambang Brojonegoro di Gunung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 11 DPR RI Michael Jeno menyatakan dukungannya terhadap peran Bapenas selaku koordinator pembiayaan infrastruktur dana non-APBN. Menurutnya, Bapenas bisa menjadi pelopor dalam melakukan percepatan infrastruktur di daerah tanpa mebebani APBN. Menteri BPN Bapenas menjadi Chief Environment Officer, dia mencari alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur di luar dana daripada negara di luar dari APBN. Jadi ada yang punya proyek-proyeknya, misalnya jalan tol, misalnya yang punya waskita karya. Kemudian ada potensi dana-dana murah dari dana pensiun, misalnya dana pensiun Pertamina, dana pensiun PTPN, atau dari BPJS. Sehingga dana-dana pensiun itu yang dalam tanda kutip itu relatif murah, itu adalah dana murah masuk ke pembiayaan infrastruktur. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Rudy Hartono Bangun menyatakan, Bapenas harus kreatif dalam merumuskan master plan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, Bapenas harus mempertimbangkan aspek dana APBN yang minim dengan membentuk program skala prioritas. Dengan kondisi negara yang kesulitan uang, atau lagi kita kekurangan, jangan manipul program. Kalau manipul program, berarti nanti kementerian lembaga bakal ngikutin program yang ditolak dibuat program baru. Yang penting diterima, sementara keuangan negara susah itu sebenarnya enggak. Menurut saya tidak pas. Alif, Habibi, dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan.